Intro Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Deni J.A. merilis Data teranyar tren elektabilitas 3 calon presiden dalam hasil survei bertajuk pertarungan Partai Pendukung Capres Hasilnya, tren elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Mengalami kenaikan sebesar 10,8% sejak periode Januari hingga Agustus 2023 Peneliti LSI Deni J.A. ade Mulyana merinci pada Januari 2023 Prabowo hanya memperoleh sebesar 25,4% suara responden Namun persentase dukungan untuk Prabowo menaik secara signifikan setelah itu Dimulai pada bulan Mei 2023 yang mencapai angka 33,9% Sementara itu, berbicara prihal elektabilitas head to head Prabowo kembali unggul telak atas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Prabowo mendapat 51,5% Sementara Ganjar hanya memperoleh 43,1% Sementara itu, dalam simulasi 3 nama capres yang mengemukas saat ini Yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan pada hasil survei LSI Deni J.A. Hasilnya Prabowo unggul capai sebesar 36,2% Di hasil survei terbaru kami, dari 3 nama ini, yaitu Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar dan Pak Anies Memang Pak Prabowo masih unggul atas dua capres lainnya Yaitu 36,2% Diikuti dengan Pak Ganjar Pranowo sebesar 35,8% Dan Pak Anies Baswedan hanya 19,7% Hasil tidak jauh berbeda terjadi sejak bulan Januari 2023 Elektabilitas Prabowo konsisten mengalami kenaikan sejak Januari 2023 Yakni 25,4%, Mei 33,9%, Juli 38,2%, dan Agustus capai 36,2% Sementara Ganjar, Januari 37,8%, Mei 31,9%, Juni 32,7%, Juli 35,3%, dan Agustus 35,8% Sedangkan, Anies pada Januari 22,1%, Mei 20,8%, Juni 22,1%, Juli 18,4%, dan Agustus 19,7% Diketahui, survei LSI Denijia ini dilakukan pada periode 1 hingga 8 Agustus 2023 Menggunakan metode multi-state random sampling Dengan jumlah responden 1.200 sampel Terima kasih telah menonton! Terima kasih.